Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehapkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Turuf asem, jasa, berbicara, masuk bahasa yang lebih kuatlah. Presiden Soekarno memang dikenal sebagai seorang yang teguh membela martabat bangsa. Hal ini terlihat dari bagaimana Soekarno berucap dalam orasi-orasinya ataupun dari sikapnya yang membela getaulatan negara di mata dunia. Bahkan sosok Bung Karno pun secara tidak langsung dijadikan sebagai role model bagaimana perjuangan bangsa itu harus digariskan. Meskipun jasa Presiden Soekarno begitu besar dan banyak yang sudah diberikannya kepada negara, namun sebagai manusia biasa, beliau tetap saja bisa membuat kesalahan. Seperti empat tokoh berikut yang harus mendekam di balik jeruji penjara. Bahkan hingga meninggal dunia akibat perlawanan dengan Presiden Soekarno. Parahnya, proses pemenjaraan ini dilalui tanpa proses peradilan. Sutan Syahrir, kawan yang masih berdiri. yang menjadi lawan Sutan Syahrir bisa dikatakan adalah kawan yang kemudian justru menjadi lawan politik Presiden Soekarno dulunya sebelum Indonesia merdeka Sutan Syahrir adalah sahabat perjuangan bersama Presiden Soekarno pasca Indonesia merdeka Sutan Syahrir ikut mengambil peran membangun Indonesia sebagai Perdana Menteri termuda di dunia dalam usia 36 tahun Selain itu dia juga pernah menerima amanah sebagai Menteri dalam negeri dan Menteri luar negeri dalam karir politiknya Sutan Syahrir merupakan pendiri Partai Sosialis Indonesia atau PSI sayangnya jalan perjuangan Sultan Syahrir tidak berujung manis di akhir masa hidupnya karena PSI atau Partai Sosialis Indonesia maupun Sultan Syahrir terlibat dalam kasus PRRI atau pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang dianggap oleh pemerintahan order lama hal itu adalah sebuah pemberontakan akhirnya Presiden Soekarno membubarkan PSI dan memenjarakan Sultan Syahrir pada tahun 1960 selama tiga tahun Sultan Syahrir dipenjara tanpa diadili bahkan beliau menderita struk dan berbagai penyakit di dalam penjara hingga beliau pun meninggal dunia dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan kemudian beliau dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta akhirnya Sultan Syahrir ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966 Mukhtar Lubis dipenjara karena kerap mengkritisi pemerintahan Mukhtar Lubis merupakan salah satu tokoh pers Indonesia yang sangat kritis terhadap Presiden Soekarno dia lahir di Padang pada tahun 1922 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2004 sejak zaman pendudukan Jepang dia sudah terjun di dunia jurnalisme Mukhtar Lubis turut mendirikan kantor berita antara kemudian mendirikan dan memimpin harian Indonesia raya yang dilarang terbit bahkan Mukhtar Lubis pun juga ikut mendirikan majalah sastra Horizon bersama kawan-kawannya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Mukhtar Lubis dijebeloskan ke dalam penjara tanpa peradilan Mukhtar Lubis dipenjara selama 9 tahun sejak 22 Desember 1986 hingga tumbangnya rezim order lama pada tahun 1966 hal ini terjadi karena Mukhtar Lubis dipandang terlalu kritis terhadap rezim dan memilih independen daripada memihak pemerintahan pemikirannya selama di penjara dia tulis dalam buku catatan subversif yang terbit pada tahun 1980 Buya Hamka dipenjara karena berbeda sikap Buya Hamka yang merupakan ulama karismatik asal Minangkabau ternyata juga pernah menjadi korban dengan peradilan Presiden Soekarno sebagai ulama beliau pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang pertama di bidang politik beliau juga terjun melalui Partai Masyumi yang pada akhirnya juga dibubarkan oleh Presiden Soekarno di bidang Ormas tercatat pula nama Buya Hamka aktif sebagai pengurus organisasi besar Muhammad Diyah saya berbicara di sini sebagai Presiden pemimpin besar revolusi Indonesia awal mula konflik antara Buya Hamka dengan Presiden Soekarno adalah ketika Buya Hamka tidak sepakat dengan diterapkannya sistem demokrasi terpimpin dan juga nasakom ala Soekarno itu akibatnya Buya Hamka harus merasakan kerasnya dinding penjara dari tahun 1964 hingga tahun 1966 bahkan ketika Buya Hamka dipenjara beliau menulis kitab tafsir al-Hazhar uniknya meski sudah melakukan kesalahan besar memenjarakan Buya Hamka Presiden Soekarno di akhir hayatnya berwasiat agar supaya yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Buya Hamka dan akhirnya Buya Hamka dengan jiwa pemaafnya beliau memenuhi wasiat Presiden Soekarno Pramudia Anantatur dipenjara dalam tiga zaman Pemuda sekarang itu sejak SD sampai universitas dididik kebohongan oleh Soeharto kalau bisa melepaskan diri bahkan menolak dan melawan kebohongan itu saja itu sudah bagus nama seorang Pramudia Anantatur adalah nama besar dalam jagad sastra Indonesia kehidupannya selain dilekat dengan sastra juga amat akrab dengan kehidupan penjara setidaknya Pramudia Anantatur pernah dipenjara dalam tiga periode yang berbeda yakni zaman pendudukan Jepang, rezim order lama, dan rezim order baru friksi antara Pram dengan Presiden Soekarno dimulai karena sikap kritis Pram terhadap kebijakan pemerintahan Soekarno yang dituangkan dalam bentuk tulisan akhirnya dia pun dipenjara selama satu tahun nasibnya di masa order baru tidak banyak berubah novel Haukiau di Indonesia yang ditulisnya segera saja dilarang oleh pemerintahan karena dianggap menjadi pembelaan terhadap kaum Tionghoa hal ini tidak cukup disukai oleh pihak pemerintahan Pram saat itu sampai dibuang ke Pulau Buru dia harus menerima nasib 14 tahun di penjara tanpa peradilan selamat menikmati itulah empat tokoh yang dipenjara akibat melawan kehendak Presiden Soekarno saat awal kemerdekaan memang keadaan negara belum sestabil masa sekarang dimana kebebasan berpendapat sudah diatur dalam undang-undang namun tetap saja yang namanya hukuman secara sepihak adalah suatu kesalahan yang tidak bisa diterima siapapun salam mata hati pemuda salam jas merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati